Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel LUTV Pada kesempatan kali ini saya akan Membagikan cara membaca Nomor ijasa Untuk ijasa S1 ya Ini saya Sudah ada ijasa Ini saya download dari Google itu banyak ya Contohnya mungkin ijasa teman-teman Tidak berbeda jauh Dari sini Kalau nomor ijasa itu letaknya Bisa di sebelah Kanan pojok atas Ini nomor ijasa nya Kalau teman-teman mau menulis nomor ijasa nya Itu persis saja Seperti yang dituliskan Di jasa teman-teman C nya besar A nya besar Sepasi 034083 Kalau ada Garis miring nya Ditulis saja garis miring 42018301383 Kalau tidak ada Tulis saja sesuai yang ada di teman-teman Kadang ada yang nomor nya seperti ini Pakai garis miring Atau cuma satu saja Kemudian Kalau name nya bisa di sebelah pojok kiri Atau biasanya name nya juga di sebelah sini Juga bisa ya Ada namanya Nama pemegang ijasa nya Kemudian ada Dia tempat tanggal lahirnya Kemudian Yang mengeluarkan biasanya ini Kalau ijasa nya dari UT Universitas Terbuka Dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Terbuka Kemudian Ini diberikan gelar Sarjana Management dengan singkatan SM Kemudian Nah tempat ijasa nya itu di Tangerang Selatan Kemudian Tanggal ijasa nya adalah 3 Oktober 2018 Nah Biasanya kalau tempat Ijasa itu biasanya di Di sebelah atas Tanda tangan rektor ya Di sebelah sini Kemudian Tanggal ijasa juga Biasanya sama di sini ya Biasanya ada yang di sini Ada yang di sini Seperti itu Nah ini kalau S1 ya Kalau yang SD SMP SMA Hampir sama ya Kalau SD SMP SMA Itu Letaknya nomor ijasa Di bagian bawah Tempat ijasa itu Di atas Tanda tangan kepala sekolah Tanggal ijasa Di atas Tanda tangan kepala sekolah Oke Bila teman-teman ada kesulitan Silahkan tinggal pesan Di kolom komentar Dari saya cukup sekian Bila itu Afiq Walaidya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih